Musuh kalian adalah penipu-penipu yang ada di luar sana Jadi kalau kalian menyakiti saya itu adalah yang pestapora itu adalah penipu Jadi kenapa saya sangat kadang-kadang hancur sehancur-hancurnya Menganggap ini edukasi adalah aib Aku mau nanya Misalkan aku kan mau nikah sama WNI ya Tapi dia enggak punya residen Hongkong gitu Kita sama-sama kerja di sini Terus kami nikah di sini gitu Setelah nikah saya bisa kerja jadi pembantu atau kerja lain di sini bisa enggak mis WNA-nya itu WNA mana? Afrika Afrika? Iya Dia di situ sebagai apa? Aku kukut kalau menyebutin profesi soalnya takut orang kantornya dengar ya Kayak apa ya Tapi kayak kerja kantoran gitu di company kayak gitu Kan dia enggak bisa bahasa kita Orang kantorannya bisa bahasa Indonesia? Enggak, bahasa Inggris Kan kita pakai bahasa Indonesia, mana dia tahu? Enggak, maksudnya Kan dia kerja di kantor sini loh Ngerti sebagai apa mbak? Karena ada tahapan-tahapan itu bisa apply istrinya Ada yang enggak bisa Terus kamu enggak jujur, saya enggak bisa bantu Guru-guru Berapa lama di Hongkong? Tiga tahun Tiga tahun terus kamu ingin nikah dengan dia Dengan alasan apa? Maksudnya dengan alasan apa? Kamu mencintainya atau demi KTP? Ya, mencintai Ya, kalau mencintai Otomatis karena dia bukan permanen Ya kamu tetap jadi pembantu Kamu enggak bisa kerja selain pembantu Oh iya Maksudnya kan kami nikah di sini Nanti aku pulang Indo gitu Terus aku Aku udah di Indo kayak Dua tahun, tiga tahun Aku kerja ke Hongkong bisa? Jadi pembantu lagi? Ya, jadi pembantu Bisa enggak kalau jadi pembantu Atau kerja lainnya? Kerja lainnya enggak bisa Jadi pembantu bisa Oh iya Kan dia bukan orang Hongkong Kamu menikah dengan orang Pakistan Bang Lages juga bisa Tapi kan kamu enggak bisa jadi permanen gitu loh Iya, iya ngerti Cuma kayak mau nanya Aku bisa kembali ke Hongkong? Ya enggak apa-apa Maksudnya kan Maaf ya Jodoh kan enggak tahu Kita ke depannya kayak gimana Cuma kan kayak Kita kan takut Kalau di Indo Kredit ya Tau sendiri kan kerjaan susah gitu Makanya Kalau aku kembali ke Hongkong Jadi pembantu Bisa atau tidak? Kayak gitu Nah kenapa kamu menikah Terus balik lagi ke Indonesia Terus suamimu Kamu di sini sama siapa? Ya kami ada rencana Soalnya kan kami Ada planning punya anak Kayak gitu Bukan Dan katanya Kamu mau menikah Setelah menikah Kamu mau pulang Indo Terus ngapain Kamu menikah di sini Di Hongkong? Saya pikir kan buat Daftarin pernikahan di Indo Kamu mau menikah di Indo Atau di Hongkong? Di Hongkong Cuma kan kayak Daftarin juga kan di Indo Oh Sebagai rujukan gitu Katanya Kata orang Suruh daftar juga Di Indo Biar kita Kecatat Di catatan sipil Kamu mau menikah di Hongkong Terus habis itu Menikah lagi di Indonesia Gitu Iya kayak gitu Oh Ya gak apa-apa Terus Bila ngapain Setahun dua tahun Ada di Indonesia Iya Gak apa Kayak mau di Indonesia Dulu gitu Terus ngapain Nikah di Hongkong Kalau pingin nikah Di Indonesia Kan gak perlu Gak perlu datang di Hongkong Biar kamu gak ada Recordnya di Hongkong Karena kami Bira agama Kalau di Indo Kan harus Masuk Islam dulu Dan Kayak Lebih Dipersulit Kalau nikah Sama beda agama Kayak gitu Nah suamimu Agamanya apa Katolik Kamu Islam Oke Orang tuamu Sudah setuju Dengan orang Katolik Itu Iya setuju Sebagai rujukan Ambil rujukannya Sepertinya aja gitu Gitu tak Iya Iya sih Kayak gitu Cuma aku mau nanya Ya terihal itu Maksudnya Kalau aku Menikah disini Tapi kan dia Bukan warga Warga sini Jadi aku boleh Jadi pembantu Atau Gitu Maksudnya Boleh 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 Karena nikah Kan cuma nikah aja Orang Indonesia Sesama orang Indonesia Apakah bisa menikah ke Hongkong Boleh Dengan Dengan Orang Menikah dengan orang Indonesia Sesama Indonesia Terus nikahnya di Hongkong Boleh Gak boleh Iya maksudnya Kalau di Hongkong Kan lebih mudah Gitu Mau beda agama Maaf ya Sesama jenis Atau yang lainnya Kan disini Boleh Kayak Gak boleh loh Masih yang di Hongkong Gak boleh loh Sesama jenis Gak boleh loh Hongkong gak boleh loh Jangan salah ngomong Hongkong gak boleh Menikah sesama jenis loh Gak boleh Hongkong masih gak boleh Udah-udah-udah Udah-udah masih gak boleh Kemarin aja Ada bule sama bule Apply visa Sesama jenis Gak keluar Jangan ngomong gitu Gak boleh Hongkong Hongkong bebas Tapi gak boleh Gak boleh ngomong itu Hongkong masih Ada dilihat di foto Katanya boleh Terus Singapura juga Kayak Buat beda agama Atau yang kayak gimana Gimana Makanya karena Ada orang kita Maksudnya orang Indonesia Tetangga gitu Nikah sama Orang Jerman Karena beda agama Makanya nikah di Hongkong Gitu Bisa 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 Mau Nanya Mau Cuma Cuma Nanya Itu aja Terima kasih Sama-sama Sama-sama Terima kasih Sama-sama Malam Aduh Gak paham Saya Minta maaf Emangnya boleh Pernikahan Sesama Jenis Gak Boleh Loh Siapa Sengizini Siapa Sengizini Oleh Pernikah Sesama Jenis Sengizini